selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang kita akan menjawab request teman teman untuk mendahulkan daripada yodiak sakitarius tentang asmara percintaannya di tahun 2021 sakitarius adalah yodiak yang menangui orang-orang kelahiran tanggal 22 november sampai 21 desember karakter secara universal yang dimiliki seorang sakitarius adalah orang yang sangat mandi orang yang memiliki rasa mandiri yang sangat tinggi itu biasanya auranya akan memancarkan hal-hal baik hal-hal positif yang membuat lawan jenisnya menyukai dia menyayangi dia ingin selalu dekat dengan dia terus orangnya juga tiba pekerja keras sakitarius adalah orang yang tiba pekerja keras dia tidak mau malas-malas dia selalu bersamangat apapun yang dia lakukan itu selalu dilakukannya dengan sebaik mungkin sebaik mungkin dan diselesaikan dengan tepat waktu ini juga salah satu yang membuat kenapa lawan jenisnya sangat menyukai seorang sakitari orang bukan pemalas tipe orang pekerja keras terus orangnya juga suka kebebasan seorang sakitarius tidak suka dikekang ya jadi kalau anda punya hubungan dengan sakitarius jangan sampai mengekang karena dia orangnya suka kebebasan kebebasan dalam berpikir kebebasan dalam bertindak juga kebebasan dalam melakukan segala sesuatu yang bersifat positif sakitarius juga orangnya adalah orang yang tipenya petualang dia orangnya selalu berpetualangnya segala sesuatu yang dia belum tahu dia akan lihat dia akan ingin mengetahuinya umpamanya ada kuliner baru dia akan berpetualang ah ini kuliner baru rasanya gimana dia selalu ingin mencoba-coba hal-hal baru karena itu jiwanya jiwa petualang itu selalu muncul dalam dirinya seorang sakitarius hal ini juga yang membuat kenapa seorang lawan jenisnya itu menyukai dia karena selalu ada hal-hal baru ketika dekat dengan seorang sakitarius terus selalu muncul ilmu-ilmu baru itu adalah karakter-karakter kenapa seorang sakitarius disukai oleh banyak lawan jenisnya kita akan ratingkan gimana perjalanan cinta seorang sakitarius di tahun 2021 jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami selalu update setiap jam 7 malam dan subscribe ini gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asib yaitu sahabat anti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda mendukung kami men-support kami untuk terus berkarya buat kalian semuanya kita readingkan ya ada apa dengan cinta seorang sakitarius di tahun 2021 ya kita acak-acak ya kartunya muncul semacam ini ya muncul seseorang dengan membawa dua pedang dengan mata tertutup pedang itu dilambangkan sebuah pikiran mata tertutup itu melambangkan sesuatu yang anda masih merabah-rabah ya kalau dilihat di kartu ini sepertinya bagi yang single nanti akan bertemu orang-orang yang anda sukai itu ada beberapa orang terus juga banyak sekali orang yang menaksir anda mereka semua juga selalu ingin menaruh perhatian anda mereka semua mengejar-ngejar anda semua mereka semua tersebut juga melakukan hal-hal yang ingin mereka itu dekat dengan anda terus dalam diri anda itu juga muncul di satu sisi si A itu bagus di satu sisi lagi si B juga bagus mereka punya kelebihan mereka punya kekurangan terus kalau dihitung-hitung juga rata-rata mereka semua itu banyak punya kelebihan itu yang nanti akan membuat anda bingung untuk memilih salah satu dari mereka mana yang terbaik buat anda itu muncul semacam hal tersebut di tahun 2021 jika anda posisinya sudah punya hubungannya ini juga akan muncul kebimbangan karena akan datangnya orang-orang baru juga orang lama mungkin mantan anda mungkin orang lama yang sudah anda naksir tiba-tiba dia dekat lagi pada anda menyatakan cintanya pada anda jadi yang punya hubungan nanti akan ada sesuatu yang membuat anda ragu yang anda harus memutuskan siapa yang terbaik buat anda apalagi nanti juga muncul ada lamaran ya anda akan dilamar dengan seseorang anda keputusan juga anda kebimbangan apakah anda harus melanjutkan hubungan yang sudah ada sekarang ini untuk kejenjang pernikahan yang sudah berumah tangga juga sama ya ini ada muncul kebimbangan kebimbangan ini dalam arti mungkin selama ini hubungan anda dengan pasangan anda hubungan anda dengan suami istri anda itu kurang harmonis sehingga memunculkan sebuah kebimbangan kebimbangan bimbangan ini juga kalau dilihat itu bisa menuju ke penceraian disini banyak hal yang kurang bagus yang harus anda pertimbangkan kita coba untuk kita lihat di kartu kedua dimana kartu kedua seorang sakitarius perjalanan cintanya di tahun 2001 di kartu ini muncul king of cup ini dilambangkan raja perasaan ini perasaan anda ini harus memilih jadi artinya apa ini artinya anda harus punya ketegasan dalam memilih memutuskan mana yang terbaik buat anda apa yang harus anda lakukan karena keputusan ini menentukan masa depan anda jadi kalau dilihat di kartu ini anda akan bahagia dengan asmara percintaan anda jika anda memutuskan dengan tepat jadi kalau kita lihat di kartu pertama dan kartu kedua ini di kartu pertama ini memang melambangkan mungkin anda yang masih single itu memang akan ketemu dengan pasangan anda tapi sakitnya muncul beberapa orang ya bukan satu ya muncul antara dua tiga orang itu yang menyukai anda yang ingin mendapatkan anda dan semuanya bagus semuanya ya anda bingung memilih salah satu diantara mereka terus anda yang punya hubungan juga sama munculnya mantan munculnya orang baru munculnya orang yang anda sukai yang menyebabkan anda bimbang dengan hubungan yang sekarang juga muncul kecemburuan ada kebimbangan menolak ramaran kebimbangan apakah meningkat di tahun 2021 atau ditunda ini muncul kebimbangan semacam ini yang rumah tangga juga sama ya ini ada sebuah kebimbangan apakah rumah tangga ini harus dilanjutkan juga muncul kebimbangan apakah anda harus di tahun 2021 ini harus hamil atau enggak atau nampak momongan atau enggak ini muncul semacam keraguan-keraguan hal tersebut jadi kita sarankan jika anda masih ragu ingin minta petunjuk bagi yang Islam kita sarankan sholat istighfaroh untuk mendapatkan petunjuk pada Tuhan apa yang akan anda putuskan yang benar-benar berkah yang baik buat anda terus bagi yang orang muslim sama ya setiap ibadah coba minta petunjuk pada Tuhan pilih yang mana yang terbaik buat anda berdoa lah pilihan yang terbaik yang benar-benar berkah buat anda karena belum tentu baik buat anda belum tentu baik buat masa depan anda jadi harus diperimbangkan masa-masa anda harus konsultasi dengan orang-orang dekat anda orang-orang yang netral gitu ya untuk mengambil sebuah keputusan karena di kartu ini melambangkan untuk mengambil sebuah keputusan ketika anda mengambil keputusannya kehidupan anda seperti raja nanti asmara bercintaan anda itu seperti raja ini di kartu kedua kan sebuah kemenangan kemenangan yang sangat luar biasa sekali dimana kap itu melambangkan perasaan anda memperjuangkan cinta anda anda menemukan cinta sejati anda anda sangat bahagia ketika memutuskan hal semacam itu jadi kita sarankan jangan terbawa emosi ketika anda memutuskan suatu keputusan yang menyangkut masa depan anda karena percintaan ini juga masa depan anda demikian reading tarot kami saya ucapkan terima kasih rasa resonate silahkan like jempolnya jangan lupa setiap kali melihat video kami untuk selalu absen dengan cara like jempolnya tulis komentar yang positif jika ada pertanyaan request kritik silahkan tulis di bawah jika anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami selalu update setiap jam 7 malam setiap harinya jika anda merasakan manfaat dari channel ini video ini jangan lupa untuk share ke sosial media anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi membutuhkan solusi membutuhkan pecerahan bisa mendapatkan di channel ini demikian reading tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati